selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi naga bocil ya kemarin lois geno lancer sudah lahir ya dan ia langsung dia jadi ayahnya untuk menjadi seorang naga dan saat ini lois akan berusaha untuk menahan ayahnya supaya tidak ngamuk ya ya supaya ayahnya tidak ngamuk maka ia tidak boleh modar wah wah gimana caranya ya dan oke seperti apa kisah selanjutnya dari lois geno lancer kita langsung aja lagi cap cuus aduh waduh kaswat saldunya longsor gede banget lois menarik khan dan khani untuk menjauh fin bener-bener khawatir dengan master lois ia malah bingung mau ngapain lois pun mulai mengaktifkan mana magicnya dan spiritual lois membuat magic shell dengan atribut strength miliknya tapi karena gak ada pijakannya lois dan ketiga temannya malah terbawa arus longsor waduh guling-guling dah terbawa salju wadidaw lois dan fin sampai puyeng dah guling-guling di magic shell ya khan dan khani malah yang gembira ini seperti wahana roller coaster menyenangkan sekali lois ampun dah malahan buat mainan dan akhirnya nabrak dah dan ya beberapa saat kemudian longsor salju telah turun ke bawah dan sekarang tampak tenang lagi lois pun muncul dari dalam tumpukan salju ia muncul bersama fin khan dan khani juga muncul ia malah ketawa ketiwi dengan penuh riang gembira lois ini menyenangkan ayo lagi ayo lagi wala 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 minta lagi lois bener-bener jenggel dengan mereka berdua kita ini sedang dalam masalah dan ini bukan karya wisata tolol tolol dan pak pak wala malah di jitak itu dua naga kembar waduh waduh aku ulangi lagi ya kita ini dalam masalah kita ini sedang berjalan untuk pulang bukan untuk senang-senang ya sadar diri napa bikin jenggel saja kalian berdua kemudian lois bertanya kepada fin kira-kira sekarang dia ada di arah mana dan arah tujuan yang harus lois ambil itu ada di mana tapi sebelum fin menjawab khan malah menemukan sesuatu yang menarik itu ada di bawah salju apa anda ikuti saja aku lois ayo berenang di dalam salju itu dan meluncur plung khan masuk ke dalam salju khani pun ikut-ikutan ia sangat senang melihat si khan menyelam ke dalam salju oke aku akan ikut saatnya untuk meluncur tajam dan plung hai sekian dasar bocil-bocil ini kenapa mereka selalu main-main bikin puyeng aja woy cepat kembali kita harus pergi dari sini woy han khani apa kalian mendengarku woy 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 lah malah gak ada respon lois pun menginjak-ninjak salju yang tadi dimasuki khan sama khani ya kesal banget dah jangan mainan terus bocil bangke dan tiba-tiba lois menginjak salju yang digunakan khan sama khani ya digunakan untuk menyelam itu ya dan ternyata lois malah terjatuh ke dalam salju itu waduh ini apa anda ya lois pun berusaha untuk mencari pegangan tapi disitu cuma ada si fin akhirnya lois pun menarik fin mereka berdua pun jatuh di sebuah lubang fin tolong fin tolong tolong cepatlah untuk mengepakkan sayapmu ya gak bisa lah master anda itu terlalu berat dan itu lubangnya begitu dalam tolong 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 ya lois meluncur tajam dan ia langsung merosok tajam di dinding es hati-hati master hati-hati dan ternyata lubangnya masih ada lagi gile bener waduh waduh lubangnya terlalu dalam ini master hati-hati master disitu lihat-lihat itu master lihat-lihat wala-wala-wala itu jembatan es dan itu membentuk seluncuran ya yang menjadi jembatan es gile bener disampingnya jurang semua wadidaw wala malah terputus jembatannya ya lois pun langsung terlempar master cepat berubah menjadi naga master cepat master oke 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 lelah-lelah gak jadi jatuh wah ternyata khan dan khani sudah menjadi naga ia langsung menolong lois yang jatuh halo lois kau ikut menyelam ya waduh waduh kau ternyata menikmatinya ya jir jantung gue udah mau copot ini dan ya lois pun diturunkan secara perlahan tapi karena jantung lois udah mau copot jadinya kak udah si lois ya ternyata msi kita cemen banget dadah huri 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 ini menyenangkan lois ini sangat menyenangkan udah lah gue udah nyerah sama mereka berdua terserah ente semualah bos kemudian lois mulai memperhatikan lingkungan yang ada di dalam gua itu ia mau mencari jalan keluar tapi ternyata ada runtuhan kuno di dalam gua itu waduh fin jadi bingung ini seperti jalan di sebuah kastil master sepertinya ini buatan seseorang master ucap fin apa kau tau ini tempat tinggal siapa fin ini seperti ditinggali seseorang dengan lampu kristal yang menyala apa kita akan menyusuri tempat ini master lewis ya tentu sajalah tapi santai aja dulu santai santai kita akan berjalan pelan pelan kita santai aja jangan tergesa-gesa dan jangan sampai bertindak ceroboh kalian berdua juga jangan macam-macam cuk jangan main-main terus wanjir malah lari woy kalian denger gak sih kalian itu jangan lari-lari waduh waduh kalian malah tidak mendengarkan ucapanku dasar bangke-bangke woy berhenti 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 lelah malah berhenti beneran woy ada apa kenapa kalian berhenti tiba-tiba hei hei kenapa kalian berdua berhenti ada apa apa kalian menemukan sesuatu lah itu lois ada sesuatu disitu wala 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 khani menunjuk sesuatu di ujung lorong ia seperti melihat manusia berdiri disitu kau melihatnya lois itu ada disitu ada di ujung lorong wala sejauh itu kau bisa melihat ya waduh kau hebat sekali ya tapi aku tidak melihat apa-apa disitu hanya tampak gelap aku tidak melihat apapun disitu lah itu lo lois itu 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 kau melihat ke arah mana dan ternyata setelah diperhatikan lagi walah bener ada manusia yang sedang berjalan dan siap untuk tempur waduh gaswat apa mereka penghuni tempat ini tapi mereka tidak terlihat seperti manusia tubuhnya seperti batu dan matanya menyala tajam makhluk apa anda itu lois panik ia malah melihat makhluk aneh yang mendekati dirinya kita harus ngapain master ya kita tenang dulu kita slow dulu santai dulu santai jangan buat pergerakan yang mencurigakan waduh itu mereka malah mendekat master ya tiga bocil itu pun mulai ketar-ketir yang melihat sesuatu yang tampak seperti monster sebenarnya apa itu fin apakah kau tahu makhluk apa itu maaf master aku tidak tahu mereka tampak menakutkan master dan lagi mereka ada banyak master walah-walah mereka sangat menakutkan master dan ya makhluk itu pun mulai melangkah secara perlahan kehadapan tiga bocil itu dan monster itu mulai meraung-raung begitu mereka melihat ada bocil yang menjadi sasaran mereka seolah-olah mereka siap untuk memaksa tiga bocil itu lois itu manusia bukan sih ya bukanlah mana ada manusia seperti itu matanya merah tubuhnya malah membeku tapi aku sudah tahu apa itu aku pernah membacanya di buku mereka adalah mayat hidup winter soldier jadi menurut lois mereka itu muncul di webtoon hoat empire bab ke sembilan yang mana mereka ini berasal dari valencia mereka adalah pasukan yang diutus oleh raja valencia ketika dunia mengalami krisis peperangan dengan demon dan raja valencia mengutus sentara ini untuk mengalahkan demon yang ada di samudera devil tapi malah terhambat di benua winter dan akhirnya karena tugas belum selesai mereka terkena kutukan raja valencia mereka akan hidup sampai mereka mengkill demon dan ternyata para tentara yang disebut winter soldier itu ada di goa ini ya wadidaw ternyata ini adalah tempat dimana para winter soldier itu terjebak sepertinya mereka tidak bisa keluarnya dari sini dan mudarlah di sini malah pada jadi zombie waduh-waduh tapi jika ini adalah gua winter soldier artinya item itu ada di sini wala-wala-wala itu membuatku bersemangat aku ingat ada item-item yang bagus di tempat ini waduh master itu para zombie yang mulai berlari master wah mereka bisa berlari oke lah kalau gitu han-hani sepertinya kalian punya mainan baru oke siap kapten lewis kami akan bermain-main oke aku akan mensupport kalian dengan magic di sini bermainlah sepuas kalian ya bermainlah saudara kembar nether dral dan oke han dan han pun melompat menyerang zombie-zombie itu mereka berdua tampak senang ya dengan mainan baru mereka wanjir zombie-zombie itu malah dikatain mainan wadidaw dan ya han pun langsung melompat ia langsung melompat ke kerumunan zombie dan ia pun langsung bersiap untuk menyerang mereka berdua akan menghancurkan dengan pedang petirnya ayo winter soldier kita bermain sampai selesai wadidaw zombie-zombie nya langsung merau dan si zombie bertahan dengan kampak yang besar akan tetapi kampak itu tidak kuat untuk menahan serangan dari han dan mulai pecah dan terbelah jadi dua zombie-nya wadidaw zombie-nya langsung mengeluarkan energi besar dari tubuhnya dan tuar zombie-nya meledak jangan main sendiri han aku juga mau main-main lah itu di belakang ada mainan oke khani pun langsung siap-siaga dan tebasan kilat lightning wah cepat banget gerakannya dan puar meledak lagi zombie-nya sepertinya zombie-nya meledak kalau modern ya apa itu sistem pertahanan mereka tidak master sepertinya itu memang spirit yang meledak dari tubuh mereka oh gitu ya tapi sepertinya mereka berdua senang sekali main-mainnya waduh mereka malah menikmatinya wala-wala-wala ganas banget mereka berdua itu mereka seperti bermain pedang-pedangan jir kami sedang bertarung berhenti berbicara bantu kami lois kemudian zombie-nya datang lagi zombie-nya malah tambah banyak itu lois pun mengaktifkan si magic time ia mau memperlambat gerakan si zombie dan clans temporal slow magic rantai hitam dikeluarkan sama lois dan itu langsung mengenai para zombie dan akhirnya para zombie pun tertahan gerakannya mereka terkunci oleh temporal slow wah mantap mereka jadi pelan gerakannya kan nih kita hancurkan mereka semua oke siap kan ini seru sekali aku juga mau mengeluarkan akibut petir biar tambah seru bos dan oke mereka berdua pun langsung berlari menuju gerombolan moser itu mereka benar-benar menikmati permainan ngekill zombie wadidaw benar-benar dah jadi mainan itu zombie-nya wah malahan zombie-nya jadi ketakutan dah dan sliss modarlah ditebas sama si han oh ini seru sekali makhluk itu adalah zombie yang mudah dikill dan sliss ditebas berkali-kali dan tuar 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 hancur bur haha mereka meledak seperti popcorn waduh-waduh lucu sekali ya woy itu milikku bukan itu milikku jir malah rebutan ngekill zombie-nya walah itu zombie yang malah kena mental dan sliss ditebas bareng-bareng dah zombie-nya yang kena mental itu dan tuar meledak waduh malah sudah habis zombie-nya bersih dah tanpa sisa cabut amat kita belum keringatan ini apa ada lagi ya jadi membosankan kalau gini dah jangan khawatir ini masih pemanasan kalian itu butuh sesuatu yang lebih menantang lagi walah sesuatu yang lebih menantang apa itu lois ikuti saja aku ini akan jauh lebih menarik benarkah jadi mencurigakan dan oke beberapa saat kemudian itu ada teh yang dituangkan lois mulai santai-santai dengan minum teh ia sedang dilayani oleh finn untuk santai-santai wanjir malah santai-santai ini sedang seru-serunya malah santai-santai terima kasih finn ini enak sekali siap master terima kasih master tapi finn merasa takjub soalnya para bocil kembar itu terus-menerus mengganas walah-walah gila benar itu dua bocil mereka malah bersenang-senang dengan ngekill zombie-zombie winter soldier wah-wah-wah ini menyenangkan aku sangat menikmatinya lois disini lebih menyenangkan oh ikan ada anak panah itu yang mengarah kepadamu hati-hati aman kamten lois ini mah gampang ini juga rantai gampang banget tadi potong walah ada batu besar yang mengguling dan toor gampang ini mah batunya langsung hancur lebur gila ini bocil tapi lois apa ini sudah selesai tidak ada apa-apa lagi disini wanjir zombie winter soldier pada modar semua dan semua jebakan yang ada disitu dihancurkan gila 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 fit benar-benar takjub rasnaga memang yang terkuat lois pun beranjak dari tempat duduknya dan lois mengatakan ini adalah permainan yang menyenangkan tapi permainan sebenarnya ada di tempat lain maaf master ini permainan apa sih sebenarnya kenapa kau malah santai-santai sekali tanya fin kau malah tidak tahu ya ini adalah dungeon pertama di Howard Empire yaitu makam sang pahlawan makam sang pahlawan apa yang ada maksud itu makam reja valencia pahlawan dari ras manusia 15 tahun yang lalu ya betul sekali fin ini adalah tempat dimana pahlawan itu dimakamkan dan mereka yang ada di sini adalah para prajurit valencia mereka memang utusan dari kerajaan valencia tapi mereka ini rombongan yang berangkat bersama pahlawan manusia yaitu raja valencia dan mereka semua terjebak di sini dan menjadi sebuah dungeon aku masih ingat peta dungeon ini dan yang paling utama aku juga ingat harta melimpah yang ada di ujung dungeon ini banyak kristal dan emas emas yang melimpah di sini dan siap untuk diambil padahal di alur cerita what empire sesungguhnya para pahlawan baru akan datang ke sini dan mengambil perlengkapan perang melawan para demon di samudera devil tapi siapa cepat dia yang dapat bos dan aku jadi merasa kasian ya sama pahlawan manusia soalnya mau gue ambil semua wah wah ayo kita ambil semua kita ambil semua perlengkapan pahlawan itu mantap waduh ternyata lois tahu semua ya tentang dungeon ini oke lah kalian berdua kita akan maju ke depan siap kapten lois dan ya lois dan dua pasukan kembar itu pun langsung otw ke dalam dungeon dan oke beberapa saat kemudian lois dan pasukannya telah sampai di ruangan bos dan itu ya ruangannya mentok gak ada jalan lagi tapi ini besar sekali master lois 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 itu ada sesuatu yang besar dan jelek itu lois apakah itu monster baru tenang saja slow 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 aku tahu itu cuma monster yang perlu kalian kirik ya karena itu adalah 10 raksasa winter soldier yang menjadi bos dungeon ini wah mereka besar sekali ya lois tapi yang membuat lois tertarik adalah pintu dibalik monster monster besar itu nah itu dia pintunya itu pintu masuk ke ruang harta mantap tinggal satu langkah lagi aku akan mendapatkan semuanya kalian berdua apakah kalian siap untuk main-main lagi siap kapten lois ini terlihat lebih menyenangkan daripada zombie-zombie tadi oke lah lois aku akan berkeringat ini oke aku akan membantu kalian dengan magic temporal slow mengamuklah sesuka kalian kalian adalah naga yang berdiri di puncak mata rantai walaupun masih muda naga adalah ras yang terkuat dan siap menerkam mangsa kalau mangsa sudah jadi target ya naga tidak akan melepas mangsanya kalian berdua keluarkan saja jurus-jurus kalian semuanya jangan main-main terus saatnya untuk serius oke lah kapten akan aku keluarkan semua jurusku siap bos dan oke lois pun menyiapkan magic attribute time ia juga sudah siap untuk tempur dan itu dia raksasanya sudah siap untuk menyerang dan si moser menyerang dengan kampak besarnya tapi ya han langsung menembus zombie raksasa itu tapi belum modar lois pun menggunakan magic strength dan wah itu si moser raksasa langsung kesakitan sepertinya mau meledakkan diri dan hancur lebur gini bener ngeri bos magicnya lois dan ya perang pun terjadi dua bocil pun maju ke depan dan mengkill dengan pedangnya dan lois langsung mensupport mereka berdua dengan magicnya ia langsung mendukung pergerakan dari dua bocil itu untuk ngekill raksasa raksasa itu wah fin yang melihat itu jadi ngeri sendiri tuannya sangat mengerikan bisa ya meledak dari dalam ia tidak mau meledak dari dalam ngeri bos dan oke beberapa saat kemudian han dan hani sudah selesai ya senang sekali ya telah selesai ngebantai 10 raksasa zombie es mereka berdua sudah keringatan ini benar-benar menyenangkan lois oke kalau gitu kita langsung ke ruang hartanya ayo-ayo cepat ke situ dan ini dia ya ruang harta dari dungeon makam pahlawan raja valensia buka lois buka aku penasaran isinya ayo cepat buka lois jadi tidak sabar dan oke dibuka itu sama lois pintu besar itu terbuka dengan pelan dan canggh setelah dibuka wah wah itu menakjubkan tiga naga bocil dan satu peri itu pun takjub dengan apa yang mereka lihat gile bener itu luar biasa hartanya banyak banget ampun jiji banyak banget emasnya berbukit-bukit mantap lah ya emas-emas ini lebih banyak daripada emas yang ditaruh di gudangnya ayah carlos mantap bos oke lah langsung menyelam dalam tubuhkan emas beneran nih koin emas wah 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 ini sangat banyak sekali lois fin pun memanggil lois tapi lois tidak menyahut ia malah berjalan ke suatu tempat lah itu mau kemana master lois kemudian lois berhenti di suatu tempat dan ia memandangi sesuatu di hadapannya dan itu dia ya itu adalah makam raja valencia si pahlawan manusia wah 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 akhirnya ketemu juga ya raja valencia dan kau akan menjadi miliku mayat raja lois berdiri tegak dan membeku di dalam es ia sangat gagah sekali menggunakan armor dan pedang besar fin mendekati master lois ia bertanya apa itu raja valencia ia tampak sama seperti pasukan zombie winter soldier lainnya fin pun memperhatikan raja valencia dan ia mendekatinya kira-kira bakal jadi zombie gak ya kemudian lois lois melihat sesuatu ia melihat tulisan kuno yang terukir di dalam es wah lois memahami bahasa itu itu seperti tulisan yang ada di perpustakaan ayah void lois pun langsung membacanya makhluk kegelapan dan cahaya diciptakan mereka adalah entitas buruk dan entitas kebaikan tapi ketika cahaya dan kegelapan bertemu kekacauan pun terjadi dan di tengah kekacauan itu ada jembatan yang memisahkan mereka yaitu dunia manusia dunia manusia lahir dan mereka menjadi pemisah antara cahaya dan kegelapan yang selalu membuat kekacauan mereka selalu berperang tanpa henti sampai akhirnya itu semua membuat para penghuni dunia manusia menjadi menderita tapi naga muncul dan memimpin semua ras manusia untuk memerangi cahaya dan kegelapan semua manusia dari berbagai ras bertarung bersama naga mereka pun menang dan dunia manusia terbagi menjadi empat benua sekaligus empat musim tapi naga telah menjadi korban untuk perdamaian manusia naga telah menyegel antara cahaya dan kegelapan dan memisahkan dua dunia itu dari dunia manusia dan aku Raja Valencia memberitahumu umat manusia apapun rasmu kalian semua harus membayar hutang kalian kepada naga yang telah berkorban bayarlah dengan selalu mengingat kalau naga adalah pelindung kalian walah jadi ada dua dunia lagi ya selain dunia manusia wadidaw lois belum tahu itu bahkan di webtoon Howard Empire ia belum baca bagian itu sepertinya ia baru modern ya saat membaca ayah void ngamuk dasar autor bangke seharusnya kok membiarkanku membaca semuanya baru dah diisekai kesini bener-bener dah autornya semena-mena ini ya dah lah yang penting lois mendapatkan yang ia incar dan ini adalah salah satu item yang ia incar itu ya itu adalah buku pelanggaran dari pahlawan Raja Valencia ini adalah buku perjalanan dimana seorang Raja Valencia mencapai tier zero ini adalah buku yang lebih berharga dari harta-harta yang ada disini ya karena ini buku yang bisa membuat manusia berada di titik nol itu adalah titik dimana seseorang mempelajarinya dan dapat meningkatkan berbagai status di tubuhnya bahkan buku inilah yang membuat Kendrick si protagonis webtoon Howard Empire menjadi overpower dan menjadi pahlawan manusia serta bisa mengimbangi ayah void gila bener itu orang dan sekarang buku itu ada padaku mantap inilah harta sesungguhnya dari semua harta Valencia sekarang harta itu ada di tanganku jos gandos tapi mungkin aku perlu mengambil beberapa harta dulu ya atau barangkali ada kristal atribut untuk aku bisa gunakan okelah kalau gitu cari dulu akan tapi ketika ia sedang mencari kristal tiba-tiba Raja Valencia mulai bergerak dan esnya mulai retak lois menyadari itu waduh bahaya esnya Raja Lois mulai retak parah itu wajir apa-apa anda dan piar es yang mengurung Raja Valencia pecah dan serpihannya mengenai si lois waduh bahaya itu dan tom pedang dijatuhkan Raja Valencia bangun dari tidurnya dan ia langsung bangkit dan menatap bocil-bocil yang menyusup ke ruangannya waduh lois tambah bingung di alur cerita Howard Empire si Raja Valencia ini cuman jadi pajangan si Kendrick tidak melakukan apa-apa sama sekali ia cuman mengambil buku dan hartanya ia bahkan tidak melawan Raja Valencia yang bangkit dari kematian lah ini autornya gimana sih malahan aku yang ambil malah Raja Valencia bangkit kemudian Raja Valencia bergerak dan ia mengatakan letakkan itu itu bukan milikmu walau walau dua pocil kembar malah ketakutan apa itu lois itu bos dungeon bukan lois bukannya kita sudah mengalahkan bos dungeonnya itu Raja Valencia seorang pahlawan dari kalangan manusia 15.000 tahun yang lalu walau 15.000 tahun yang lalu itu artinya dia hidup di masa kakek buyutku ya waduh ucap honey dia adalah manusia terkuat saat itu karena ia telah mencapai tier zero itu tingkatan tanpa ada batas level gile ada yang manusia yang seperti itu kita harus berubah jadi naga dan kabur dari sini cepat cepat kemudian Raja Valencia mengangkat pedang besarnya ia pun bersiap untuk menebas Lois dan teman-temannya bagi mereka yang serakah maka kematianlah yang menanti mereka waduh gaswat waduh malah mau di kill kabur bos kabur kabur bahaya ini mau di ulti itu sama Raja Valencia ya Lois panik kakinya sampai gemetaran itu dah ia terkena intimidasi tapi tidak hanya Lois yang terkena intimidasi Hani dan Han juga terkena intimidasi itu waduh gaswat mereka malah ngelak itu gak bisa ngapa-ngapain ya dua bocil itu malah ketakutan ayah ibu tolong ayah ibu tolong jir malahan ngadu sama bokap nyokap tapi Lois langsung menatap tajam ya ia telah berlatih selama 200 tahun ia bukanlah naga yang lemah ia kan melawannya ia tidak akan modar di sini dan ya Lois pun mengaktifkan sihir empat atributnya ia mengumpulkan mana magicnya dan menjadikan satu titik dan oke Lois akan memukul dengan mana powernya itu dan raja valencia mendebas dengan skillnya Lois pun menghadangnya dengan pukulan mana power dan lois menembakkan mana empat atribut dan itu mengenai si raja valencia raja valencia terdorong ke belakang dan Lois merasa ia telah berhasil menahan serangan dari raja valencia akan tetapi waduh serangan ulti dari raja valencia masih menyasar dirinya Lois tidak sadar akan hal itu dan serangan itu membuat hempasan yang besar finn sampai terlempar jauh itu dan ternyata semua pijakan telah hancur dan itu membuat lantai disitu jadi tak beraturan waduh gaswat gaswat finn sadar dan ia mulai mencari master Lois tapi yang ada di hadapannya adalah jurang yang terbentuk dari serangan ulti raja valencia gile gile mengerikan itu bos finn panik ia tidak melihat master Lois disitu master dimana kau master master aku disini finn aku baik-baik saja loh Lois malah kaget ya iya kaget kenal dirinya baik-baik saja perasaan tadi di skill ulti dah itu ulti yang mengerikan tapi kenapa malah tidak apa-apa tidak terjadi masalah apapun apa maksudnya ini dah ya finn pun langsung memeluk Lois ia benar-benar khawatir ini seperti mimpi buruk ia tidak mau kehilangan masternya tapi Lois benar-benar bingung ini kenapa dirinya masih hidup ia bingung banget ini dah dan ternyata ia baru sadar kalau arah serangannya telah berbelok itu ya ultinya tidak mengenai si Lois tapi malah mengenai sampingnya walau-walau ternyata tidak kena ya dan itu lihat Lois itu lihat-lihat Kani pun menunjuk sesuatu dan itu dia ya itu adalah dinding es yang terbelah gila benar skill itu langsung menebas langit-langit dungeon sampai keluar itu benar-benar gila itu ultinya ini benar-benar di luar manuk akal powernya si Raja Valencia ini dasar benar-benar gak ngotak banget ini dia Lois tidak menyangka ada ras manusia yang bisa mengeluarkan skill sehebat ini ini power yang mengerikan tapi kenapa si Raja itu diam ia diam setelah mengeluarkan skill ultinya dan ia malah memegang tangan kanannya sepertinya ia membelokan serangannya itu dengan tangan kanannya itu ya ia mendorong tangan kanannya ketika ia mengeluarkan skill ini benar-benar gila dan pang lah pedangnya malah jatuh kemudian Raja Valencia mengatakan hei naga muda tolong lindungi kami waduh Lois malah mendengarkan permintaan dari Raja Valencia apa maksudmu Raja Valencia pergilah dari sini dan aku juga akan pergi ucap Raja Valencia yang mana ia malah melebur menjadi abu ini apa maksudnya ya Lois jadi bingung dengan Raja Valencia ini ia tidak paham apa yang diingat Raja Valencia ya lindungi kami kami siapa cok-cok Winter Soldier maksudnya nah malah udah gue bante itu si Winter Soldier waduh bikin bingung aja ini si Raja dan malahan ya si Raja Valencia ngilang itu waduh ya gak jelas banget itu si Raja Valencia malah ngilang dan ternyata dinding gue mulai retak Finn menyuruh Lois untuk cepat-cepat pergi dari sini karena disini bahaya Master tapi Lois belum menemukan jawaban dari si Raja Valencia dan ia benar-benar menghilang jadi abu itu ya tanpa sisa lagi Lois ingin tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Raja Lois dan trang waduh dinding esnya malah mulai bercatuhan bahaya kalau terus disini si Kembar juga ketakutan itu dah mereka trauma berat Lois pun mengaktifkan siir transformasinya ia kembali ke benduk naganya kalian berdua cepat berubah menjadi naga kita akan keluar dari sini tolong Lois tolong Lois tolong-tolong bangke berdiri sekarang dan terbanglah wajir malah dimarahi dan woke tiga naga bocil pun langsung meluncur tajam dari dalam gua ya mereka pun langsung meluncur ke langit-langit gua untuk keluar dan woke tiga naga bocil itu pun meluncur tajam dari dalam gua dan mereka langsung meluncur tajam ke langit-langit yang telah jebol itu jebol kena ultinya si Raja Valencia Master Awas Master waduh ada bongkahan es yang besar bahaya Lois langsung mengeluarkan sihirnya dan sleeping hancur lebur bongkahan es besar itu hancur berkeping-keping Lois langsung menghindari bongkahan lainnya tapi ada bongkahan besar lagi yang jatuh aku akan melewatinya kalian berdua meluncur dengan tajam cepat dan ya beberapa saat kemudian terlihat di permukaan ada gemuruh salju yang turun ya itu akibat dari longsor ya dan ada sesuatu yang menyembur ternyata itu Lois dan dua bocil kembar mereka berhasil keluar dari dalam dungeon ampun dah akhirnya bisa keluar juga bener-bener pengalaman yang buruk aku kira bakal mudar gara-gara diulti sama Raja Valencia tapi ia malah membuka ding-ding es ini untuk kami keluar wah-wah-wah bener-bener si Raja Valencia itu bikin bingung disuruh melindungi kami lagi kami siapa dah kalau kalian tahu siapa yang dimaksud silahkan tulis di kolom komentar wah-wah-wah ya yang paling penting Lois berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan yaitu buku tier zero mantap kemudian Finn memberitahu kalau kondisi dua bocil kembar itu tanpa kelenahan mereka nangis ya nangis mudah dari tadi waduh perasaan tadi malah seneng-seneng ya ini malahan nangis gara-gara diulti dan oke para bocil naga itu pun turun dari terbangnya dan kembali menjadi manusia dan Lois malah mendengar si bocil kembar nangis mulu waduh-waduh mereka nangis terus-terusan wadidaw mau sampai kapan kalian nangis wah malahan kami lapar Lois waduh ini nih silahkan makan itu adalah jantung thunderbeard ini untuk mengembalikan mana kalian juga untuk menggancel perut kalian jadi jangan nangis lagi ini memang pengalaman buruk ya tapi tegarlah dan oke mereka berdua pun memakan jantung thunderbeard Lois juga memakannya ia juga kehilangan mana por yang banyak semenjak ia lahir di dunia ini ia belum pernah secapek ini benar-benar bangke ini tidak ada wah benar-benar capek tidur dulu dah dan oke dua bocil kembar itu pun mendekati Lois dan mereka malah ikutan tidur Finn melihat itu ya Finn melihat itu dengan senang akhirnya masa-masa sulit telah teratasi sekarang tinggal istirahat tapi waduh gaswat kau menagakan tidurnya bertahun-tahun bisa gaswat ini waduh-waduh master jangan tidur kelamaan dan oke Finn pun dipercepat satu tahun kemudian tiga naga bocil sudah bangun dari tidurnya mereka sudah energi kembali dan mereka berlarian ke sana kemari walah malah main lempar bola salju itu dua bocil kembar gak inget ya sebelum tidur mereka itu nangis-nangis ya mungkin ini efek dari time sleep mereka jadi melupakan masa-masa serem itu tapi master Lois aku selama satu tahun ini kesusahan seharusnya kalau mau tidur itu cari tempat yang aman master disini itu sangat-sangat tidak aman walah tidak ada apa-apa tuh disini damai-dami saja waduh master Lois satu bulan yang lalu aku kesusahan mengusir beruang salju ya itu sangat gawat sekali master Lois gawat untungnya waktu itu ada manusia yang melintas jadi beruang itu mau mengejar manusia itu waduh ternyata begitu ya ya terima kasih Finn sudah menjagaku selama tidur siap master dan ya dua bocil kembar itu pun terus-terusan main sepertinya mereka sedang pemanasan ya setelah tidur lama ya mereka sedang meregangkan otot-ototnya dan Lois pun pemanasan otak ya masih mencari cara cepat untuk kembali soalnya sekarang kurang sembilan tahun lagi sebelum ayah void pulang ke kastil waduh gaswat Lois ada asap disana itu Lois Lois lihat itu Lois Lois ucapkan nih walah asap mungkin itu perkambungan manusia ayo kesana Lois ayo-ayo ayo kapten kita kesana dan oke beberapa saat kemudian Lois malah panik ya begitu ia sampai di desa manusia soalnya dia melihat perkampungan manusia ini terbakar habis wadidaw gaswat baru juga main-main udah kebakaran aja Finn merasa ada yang menyerang rumah manusia itu dan itu ya itu pasti ulasi monster waduh monster ya Lois merasa aneh dengan monster ini soalnya monster itu selalu berada di garis wilayahnya mereka itu kan jarang menyerang teritori manusia iya ya waduh dah jadi bingung kenapa mereka menyerang manusia aku malah jadi penasaran dah dan itu ya kondisi perkampungan manusia ada beruang juga itu ada monster beruang dan beberapa manusia yang semuanya telah is dead Lois melihat itu semua dan ia melihat ada tiga beruang es yang telah mudar sepertinya beruang-beruang ini mengkill manusia dan si beruang ini juga dikill sama manusia Finn apakah kamu merasakan keberadaan manusia yang masih hidup tidak ada master tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini semuanya telah mudar master waduh dua bocil kembar juga tidak menemukan apa-apa di sini padahal ia pengen makan banyak malah gak ada apa-apa di sini waduh nih makan buat ganjel perut itu adalah jantung thunder pit oke mantap Lois terima kasih Lois master aku merasakan ada sekelompok manusia yang datang ternyata itu master mereka menggunakan kereta kuda ya Lois pun langsung menarik Han dan Honey mereka disuruh untuk bersembunyi walah ada apa Lois dan oke di sini aman kenapa kita sembunyi Lois apa kau takut sama manusia diam dulu cuk diam kita akan melihat kondisinya dulu kalau tidak kita bakal dituduh menyerang desa ini waduh dua bocil kembar itu jadi bingung kenapa dirinya yang dituduh menyerang manusia apa maksudnya orang kita gak ngapa-ngapain juga kemudian ada seorang pria tua mengendari kuda dan ia dikawal beberapa prajurit dan ada satu prajurit yang melapor kalau desa ini diserang tiga beruang es dan tidak ada satupun manusia yang selamat semuanya sudah pada modar walah pria tua itu langsung mengerti dan ia langsung melapor ke orang yang ada di dalam kereta kuda dan itu dia ya orang yang ada di dalam kereta kuda itu keluar itu orangnya itu adalah Arkduk Kanburi ia adalah penguasa wilayah di situ dan itu dia ya ia memanggil istrinya untuk keluar dan istrinya itu disuruh untuk mendoakan para warga yang telah meninggoy dan ini dia ya istrinya dari Arkduk Kanburi mereka berdua melihat pemandangan mengerikan di desa ini mayat-mayat bergelempangan tidak ada yang selamat ya istrinya langsung puyeng itu melihat kejadian ini kalau kau tidak sanggup kau masuk saja di kereta kuda gak apa-apa aku baik-baik saja beneran nih baik-baik saja tenang saja tenang lihatlah senyumku yang imut ini walah malah pakai jurus imut dan oke si pak tua pun melapor kalau desa ini diserang oleh beruang es tapi ini aneh sekali yang mulia karena beruang es itu tidak pernah meninggalkan wilayah teritorinya jika ia meninggalkan teritorinya artinya ia merasa terancam oleh keberadaan yang lebih kuat darinya yang lebih kuat apaan itu tanya si istri wanjir lebih kuat itu artinya beruang-beruang itu menyerang para manusia karena ada lois dan dua bocil kembar ya beruang-beruang itu takut ya sama naga wah-wah-wah ternyata beruang itu lebih sensitif ya sama aura naga wah kemudian dua bocil kembar itu mengeluarkan suara kelaparan mereka perutnya malah keroncongan itu waduh perutmu itu jangan keroncongan cacingmu itu harus dihentikan sekarang juga malah buinya keras banget waduh-waduh maaf lois saya sangat lapar ya para prajurit manusia pun menyadari kalau ada seseorang yang sedang bersembunyi paktua dan para prajurit pun langsung bersiap untuk tempur waduh-waduh gaswat ini dua bocil gak bisa diajak kerjasama ya woy siapa disitu cepat keluar paktua langsung mengeluarkan pedangnya dan ia menyuruh orang yang sembunyi untuk keluar jangan bersembunyi keluar kalian semua atau aku akan memotong-motong kalian wajir ini manusia berani amat tapi lois harus sembunyi minimal ya menyembunyikan identitasnya sebagai naga dan ternyata paktua langsung mengeluarkan mana powernya ia akan serius untuk mencincang orang yang sembunyi cepat keluar siapapun disitu aku tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidupmu dan slice si pak tua mengeluarkan air slice dan itu langsung mengarah ke tempat sembunyi lois dan bocil kembar dan tua hancur lebur lois langsung terhempas terkena serangan dari skill pak tua ya fin malah guling-guling itu dah sampai ke jedor tembok itu wadidaw kasihan amal itu si fin lois dan dua bocil kembar langsung muncul mereka terpaksa keluar dari sembunyinya pak tua kaget ia melihat tiga bocil ada disitu ya wala gaswat aku menyerang bocil wanjir kenapa ada bocil disini kalian itu siapa kenapa kalian ada disini tapi nyonya kamburi kaget ia malah tidak percaya ada bocil yang selamat dari serangan beruang es apa kalian baik-baik saja apa kalian tidak terluka mendengar ucapan nyonya kamburi lois langsung dapat ide dan idenya adalah nangis kencang mungkin wanjir malah nangis dua bocil kembar jadi bingung kenapa lois nangis tumben banget kenapa kau malah nangis lois kami sedang lapar tolong beri kami makan lagi ya kalau kalian mau makan cepat nangis nangis yang kenceng cok ucap lois bisik bisik oh begitu ya oke oke ya dua bocil kembar itu pun ikutan nangis kenceng kenceng sampai banjir itu air matanya wadidaw ya nyonya kan buri pun menghampiri dua bocil kembar dan ia langsung memeluk dua bocil kembar itu dan lois langsung diem ya ia shock berat karena ia kalah aduk acting sama bocil kembar banjir acting yang serius banget itu kalah gue mah kemudian tuan kan buri mendatangi lois ia bertanya apakah penduduk desa ini apa hanya kalian yang selamat dari desa ini sambil nangis lois mengatakan kalau memang betul tuan kan buri ya tuan kan buri pun merasa iba dengan bocil bocil itu kalian sudah melalui kejadian yang berat kalian sudah aman sekarang ya sudah selesai semuanya kemudian nyonya kan buri menyatakan kepada suaminya kalau ia ingin membawa anak-anak ini ke kastil kasihan mereka ya kasihan mereka tidak memiliki siapa-siapa disini ya kami lapar tuan kami lapar kami lapar banget ucap hani wala mulai ditambahin ya oke lah kalau gitu mau bagaimana lagi tuan kan buri pun mengabulkan keinginan dari istrinya itu dan ia menyurup prajurit untuk membawa bocil-bocil itu oke siap bos lois malah kaget waduh mau membawa ke kastil bakal root ini mah ya lois pun diseret kayak tahanan wadidaw dan oke kereta kuda pun berjalan mereka semua langsung pulang ke kastil kan buri fin yang melihat itu jadi bingung ya harus ngapain apa langsung menemui master lois saja atau ikut dari belakang ya tapi ternyata sin pun berpindah di kastil kan buri ini adalah tempat pemandian air panas lois dan dua pocil kembar sedang mandi ya mandi sebelum makan lois tidak menyangka kalau para bangsawan itu sangat baik ya mereka sangat baik terutama sama dua pocil kembar itu ya lois salah perhitungan soalnya ia mengira cuma ditampung dikasih makan terus udahan dan pergi lah ini malah diperlakukan seperti anak sendiri waduh gas ya harus cari cara untuk keluar dari sini kira-kira apa ya kemudian dua pocil kembar itu mengajak main lois mereka senang sekali karena ini akhirnya hangat dan piar jir disiram muka lois malah diketawain bangga yang beneran ini pocil ya dah lah yang penting mereka senang gak nangis terus tapi ini harus diatasi bos gas wadah kalau disini kelamaan tapi fin ada dimana ya dia gak kelihatan dari tadi dan disitu ada pelayan yang kesemsem dengan pocil kembar mereka termakan serangan imut-imut dari dua pocil kembar malah malahan dan oke beberapa saat kemudian nyonyakan buri sedang menunggu tiga bocil yang ia selamatkan ia mau makan bareng sama tiga bocil itu dan ini dia ya bocilnya yang sudah ganteng pakai baju walau pakai bedak juga itu tembel lagi bedaknya wah bangga bener lois bener-bener malu diperlakukan layaknya bocil gue ini udah dewasa cok gue udah 200 tahun lebih malah dibedakin kayak gini wanita dan oke nyonyakan buri pun menyuruh tiga bocil itu untuk datang kepadanya ayo kita makan bareng kalian pasti laparkan wah mantap dua bocil kembar itu langsung lari ke kirangan dan mereka langsung makan dengan lahap waduh lois yang melihat itu jadi sungkan ya kalau makan itu yang sopan cil bocil jangan rakus kayak gitu dah tapi dah lah dua bocil itu memang selalu seperti itu mereka memang bocil sejak tidak lagian fin itu dimana sih kenapa dia tidak muncul dan ternyata di sisi lain gunung salju ada cahaya yang meluncur tajam wah itu si fin ternyata ia kehilangan jejak master lois soalnya tadi pas mengikuti kereta kuda ia malah ditangkap elang salju dan ia dijadikan makanan ya makanan bocil elang waduh untung dihajar itu bocil-bocil elangnya sama fin jadi selamat dah tapi akibatnya fin kehilangan jejak lois ia meluncur tajam ke arah yang ia sendiri tidak tahu itu benar atau tidak waduh soalnya master lois kan menyembunyikan auranya jadi ia tidak bisa dideteksi waduh ini gimana dah master lois dimana kau master lois ya teriak fin sambil meluncur tajam kemudian di malam hari karena kaum naga tidak bisa tidur di waktu singkat jadi lois jalan-jalan ke kastil dan ia mendengar tuan kanburi sedang protes sama istrinya lois pun mengintip dan ia melihat tuan kanburi yang sedang menenangkan istrinya yang ngabek ya istriku sudah lah kita harus mengembalikan mereka ke rumahnya kita tidak bisa mengadopsi mereka mereka memiliki kehidupannya sendiri bodo amat ucap nyonyakan burih ngabek wala beneran bertengkar itu ma ucap lois suamiku tolong tolong aku ingin menerima mereka bertiga sebagai anak-anakku jadi tolong ya biarkan mereka menjadi anak-anakku tapi istriku kau tidak boleh melakukannya jangan jadikan mereka pengganti anakmu yang sudah meninggoy mereka adalah warga desa yang memiliki keluarganya sendiri barangkali mereka memiliki keluarga di desa lain kita tidak tahu waduh gaswat lois yang mendengar itu jadi panik sendiri dia mau diadopsi gaswat harus cepat ambil tindakan ini mah dan oke beberapa saat kemudian lois saat ini sedang berpikir keras untuk menangani masalah ini ia masih bingung harus berbuat apa ya soalnya si Arkdu Kanburi ini adalah salah satu penguasa di kerajaan Strongest Winter dan ia saat ini memiliki dilema yaitu penerusnya yang telah mudar jadi ya Kanburi ini tidak memiliki penerusnya dan saat ini lois kepikiran untuk menjadi pewaris dari Arkdu Kanburi ia berpikir dengan diangkatnya dia sebagai anak adopsi jadi ia bisa auto jadi penerus kekuasaan ini wah wah tapi kayaknya enggak deh harus cari solusi lain lagian si istri Kanburi itu baru kehilangan anaknya beberapa bulan ini jadi ia masih terengiang-ngiang dengan anaknya dan ia malah meminta suaminya untuk mengadop si tiga bocil yang ngasar ini walau-walau-walau ini menjengkelkan tapi ada suara berbisik yang ada di luar waduh itu ternyata si Finn ia teriak-teriak dari luar jendela waduh ia telah kembali itu Lois pun membuka jendela dan Finn langsung memeluk Lois Tuan Lois maaf Tuan Lois maaf maaf aku nyasar dan mau jadi makanan elang jadi agak lama menemukanmu walah sampai seberat itu ya kau berjuang kemari oke lah istirahatlah dan itu dia ya ada si bocil kembar mereka menyadari ada aura dari Finn dan mereka langsung menemui Finn kau kemana saja Finn kau melewatkan makanan yang enak-enak disini walau-walau kalian malah masih mikirin makan kemudian Finn menyuruh tiga bocil itu untuk pergi dari sini dan mulai perjalanan kembali untuk pulang tapi Lois malah mau tinggal disini sementara ya tidak enak kalau tiba-tiba langsung pergi tanpa pamitan lah Finn jadi bingung lah kita harus kembali master ya aku tahu itu tapi kita akan disini sebentar saja dan kita akan membalas kebaikan akdukan buri ya mereka sangat baik terhadap kita semua apa maksudmu master ya maksudku kita santai-santai aja disini dan sambil nyari informasi gitu ya tentang cara pergi dari pendua winter ini jadi kita akan tinggal disini sebentar wah sepertinya master Lois ingin membalas kebaikan manusia-manusia itu ya master oke lah kita akan mulai rencana untuk membalas kebaikan mereka apakah kamu punya ide Finn tanya Lois dan oke Finn pun memberi ide kalau Lois akan memberi hadiah yang spesial dan kemudian pergi dari sini kira-kira kira-kira hadiah apa yang spesial ya karena pasangan akdukan buri ini telah kehilangan anaknya maka kita akan memberi mereka anak wah anak ya apa maksudmu kita akan menculik anak dari desa lain dan memberikannya kepada dukan buri ya jangan gitu juga master perbaiki saja hubungan mereka berdua dan biarkan mereka bercocok tanam jadinya mereka akan memiliki bayi-bayinya sendiri oh gitu ya sip dah Finn itu ide yang cemerlang kalau gitu kita akan mulai misinya kemudian scene berpindah di keesokan harinya ada nyonyakan buri yang sedang memandangi suasana pagi ya ia sedang duduk-duduk di balkon hari ini cuacanya cukup cerah ya jadi ia sedang berjemur di sinar matahari kemudian ada Han dan Hani yang datang menghibur nyonyakan Kanburi mereka ngobrol ngalor ngidul untuk membuat nyonyakan Kanburi tersenyum dan itu dia ya Lois Lois dari kejauhan mengamati misi yang sedang dilakukan oleh dua bocil kembar itu oke dah sip mantap mereka menjalankan misinya dengan baik kemudian itu dia itu adalah misi dari Lois yaitu Tuan Kanburi ia sebetulnya sedang rapat ya rapat sama para kesatria kemudian Tuan Kanburi melihat sesuatu yang cukup ambigu itu dia ya yang melihat Lois yang sedang meluncurkan jurusnya yaitu jurus imut-imut waduh jurus andalanya dipakai lagi Tuan Kanburi dan kesatria lainnya jadi ngelak ngapain tuh bocil Tuan Kanburi pun mengatakan apakah kau perlu sesuatu dimana teman-temanmu aku tidak perlu apa-apa Tuan dan teman-temanku sedang main sama nyonya Kanburi kenapa kau menemuiku disini apa kau tidak takut kepada aku gak ada yang perlu aku takutkan dari sini Tuan ya kau itu kan menyenangkan ya walah melihat jurus imut-imut dari Lois Kanburi pun jadi ingat anaknya ia menatap Lois seolah menatap anaknya yang telah tiada gitu ya dan oke akhirnya si Lois pun digendong digendong untuk sama Kanburi dan diajak main oke siap Tuan dan ya mereka berdua pun pergi main dan dua kesatria yang ada disitu jadi ngelak soalnya mereka baru melihat Tuan tersenyum setelah kehilangan anaknya wah wah jurus imut dari Lois sangat ampuh ya agak tapi setelah main Lois benar-benar merasa shock karena ia seperti bolsi lima tahun yang digendong keliling kastil wanjir martabat gue sebagai naga 200 tahun telah hancur seketika kalau kalian bagaimana apa kalian bisa membuat nyonyakan buri menjadi hidup kembali siap kapten itu mudah ya sepanjang hari kami tertawa bersama si nyonyakan buri ia minum coklat ya menyenangkan sekali Lois olah lala malah makan makan lah terus kau fin apa kau sudah mengamati kegiatan dari tuan kan buri apa mereka sudah bercocok tanam siap master belum master mereka belum ngapa ngapain mereka masih malu maluan ya itu hasil dari investigasiku master sepertinya rencana membuat mereka happy dan mengembalikan mood mereka belum berhasil tapi cocok tanam itu dimana Lois kok aku gak lihat cocok tanamnya tanya Hani apa kok juga sudah melihat tuan dan tanya kan buri bercocok tanam mereka menanam apa Lois waduh bosel seperti kalian gak perlu tahu kalian itu belum cukup umur bos waduh umur kami itu 250 tahun Lois kami lebih tua darimu walah ingat saja tugas kalian ya kalian itu adalah untuk menghibur nyonya kan buri sampai mereka memiliki anak aku juga akan terus berada di sisi tuan kan buri untuk menghiburnya ya biarkan mood mereka menjadi naik setiap hari jadi mereka akan rajin cocok tanam aku tidak mengerti Lois lagian kau mau menanam apa sih kami jadi biung sendiri ya nanti kalian juga akan tahu sendiri yang mereka tanam itu apa kemudian Lois mengambil buku ramuan ia mau membuat ramuan untuk menyumburkan lahan pertanian oke lagas kan biar cepat bisa menghasilkan buah ya bagus lah harus dikasih pupuk yang cocok dan oke saatnya untuk beraksi membuat ramuan master master bukannya itu buku dari perpustakaan ayah void ya betul ini adalah buku yang terdapat banyak informasi tentang ramuan untuk kebutuhan sehari-hari aku menyimpannya di ruang space milikku jadi aku bisa mengambilnya kapan saja ya soalnya ayah void itu melarangku menggunakan buku ramuan ini ia marah marah pas tahu aku membuat ramuan ya ramuan dari buku ini dan sekarang aku mau buat ramuan yang spesial ini dia ya ini dia ramuannya ramuan gairah selalu dan ramuan ibu hamil mantap kemudian Lois membuka lemari ia membuka sihir space miliknya itu sihir untuk membuat ruangan sendiri dan Woke langsung dirapal dan ya expansion berhasil dibuat Lois pun memasuki ruang dimensi yang ia buat dan disini ia akan membuat ramuan meramuan itu mantap dan Woke beberapa saat kemudian ini adalah dapur dan Finn sedang bersembunyi di dapur itu ia diberi misi untuk menabur ramuan yang dibuat sama Lois dan ini dia ramuannya ini adalah ramuan perkasa dan ramuan ibu hamil tapi Finn tidak bisa membedakan mana ramuan perkasa mana ramuan ibu hamil bentuknya sama ini waduh padahal tadi sudah diberitahu untuk memberi ini di makanan yang dimakan sama tuan kanburi dan nyonya kanburi ya berikan ramuan ini kepada bahan makanan yang akan mereka makan jangan yang lainnya ya nanti bisa bahaya kalau masukkannya kepada yang lainnya akan tetapi karena disini adanya cuma bahan bahan makanan waduh jadi Nyauvin bingung dah harus ditabur kemana ini belum ada makanan semuanya masih bahan makanan belum ada satu pun yang dimasak ini ya dah lah bodo amat siram semua dah makanan ini ya buah-buhan disitu langsung disiram sayur-sayurannya juga disiram dengan dua ramuan itu dan juga itu ya itu ada gudang beras ada juga gandum dan juga ada air minum oke lah semuanya akan dicampur dengan ramuan ini oke gas dan disiram semuanya itu dengan ramuan yang ada di tangan fin wah-wah-wah beras gandum air semuanya kena ya bahkan soju juga kena mantap mission komplit semoga tuan kanburi dan unyakan kanburi memakannya semua jos gados oke lah langsung kembali kembali ke tempat master dan oke keesokan harinya lois mulai mengendap-ngendap di kamar tuan kanburi tapi lois kaget karena ada suara pelayan yang datang itu ya murah-murah gaswat bisa ketahuan ini mah dan ternyata dua pelayan itu lagi itu ya lagi ngerumpi ya mereka lagi membicarakan tentang pelayan-pelayan cewek dan pelayan-pelayan pria dan juga para kesatria mereka semua mengatakan cinta mereka masing-masing dan banyak pasangan yang mabuk asmara hari ini jir sampai-sampai aku membergoki ada yang begituan di dapur waduh sampai segitunya ampun dah dan akhirnya mereka pun pergi ya waduh selamat 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 tapi kenapa mereka pada ngomong kayak gitu ya bener-beneran nih nih ya lois pun bodo amat lois pun langsung kembali mengintip tuan kanburi dan menyokkan buri mereka sepertinya masih ngambek-ngambek kan itu waduh-waduh belum baikan juga ya kemudian tuan kanburi memandangi istrinya wah istrinya tampak cuak gitu ya padahal aslinya si istri itu gak kuat waduh gak kuat kemudian tuan kanburi mendekati istrinya dia pun minta jatah oke lah langsung gas kan walah lois langsung senyum-senyum itu itu ramuannya ternyata top chair mantap tapi tiba-tiba ada han dan han nih mereka bingung itu lagi ngapain ngintip kau lois aku juga mau ngintip lois waduh gas wat ini tontonan 18 tahun ke atas eh salah ding kalian kan naga ya salah-salah-salah ini tontonan 2000 tahun ke atas wanjir dan ya karena si bocil kembar keluyuran mereka pun di jewer dan disuruh pergi sama si lois cepat jalankan misi kita selanjutnya jangan disini terus misi kita disini telah selesai wanjir jangan jewer lois sakit lois sakit-sakit dan oke di pagi hari hari ini nyonyakan buri sedang jalan-jalan ia sangat seneng ya karena tadi malam ia bisa 10 ronde gile kemudian ada pelayan yang tampak gelisah ada apa kenapa kalian mundar-mander disitu maaf nyonya mereka tidak ada di kamar kami sedang mencari mereka bertiga nyonya mereka hilang waduh mereka bertiga artinya tiga bocil itu yang kemarin ya mereka gak ada ya waduh gas wat nyonyakan buri pun langsung berlari menuju kamar tiga bocil itu dan beneran gak ada sampai-sampai pelayan penjaga disitu sampai menangis itu ya ia takut karena kerjanya gak pecus ia takut mau dipecat itu waduh kemudian ada pelayan yang menemukan surat sepertinya itu surat dari dua bocil itu dan setelah dibaca jir apa maksudnya ini ya nyonyakan buri membaca surat itu dan surat itu mengatakan kalau bersambung jir malah bersambung selamat menikmati